Karena lebih baik kehilangan ego pribadi daripada kehilangan orang yang dikasihi dan mengasihi kita. Renungan Hari Minggu Biasa ke-30 berdasarkan Perikob Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Kasih Kristus mendorong kita untuk mengasihi. Sahabat-sahabat pencinta sang sabda. Kata kasih adalah sebuah kata benda yang berarti merasa atau perasaan sayang kepada seseorang atau kepada suatu hal tertentu. Dalam penerapannya, kata kasih sekurang-kurangnya dapat dijabarkan dalam tiga kata kerja. Mengasih, mengasihi, dan mengasihani. Mengasih berarti memberi. Mengasihi berarti mencintai. Mengasihani berarti menaruh belas kasihan. Tetapi ketiga-tiganya pada dasarnya selalu bersumber dari ketulusan hati manusia. Bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita hari ini berbicara tentang hukum cinta kasih sebagai hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Hukum cinta kasih merupakan sumber dan muara dari segala hukum Taurat dan kitab para nabi yang mengarahkan dan menuntun peziarahan hidup bangsa Israel. Hukum cinta kasih merupakan rangkuman yang paling sempurna dan paripurna dari hukum-hukum tersebut. Jika kita sejenak melihat dalam sejarah keselamatan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah dalam perjanjian lama maka kita akan menemukan banyak kisah dan peristiwa di mana Allah sendiri menyatakan kasihnya kepada bangsa Israel. Sekalipun dalam kenyataannya bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tak jarang mereka membangkang, berpaling, mengingkari dan tidak setia terhadap hukum yang utama untuk mengasihi Allah yang telah lebih dahulu mengasihi mereka. Tetapi toh Allah tetap setia mengasihi mereka. Karena adanya kecenderungan untuk jatuh dalam dosa yang sama mengabaikan, mengingkari hukum yang utama untuk mengasihi Allah itu maka bangsa Israel mewarisi suatu tradisi doa yang biasa dikenal dengan istilah Shema Yisrael. Doa ini mengingatkan mereka untuk selalu mengarahkan diri dan hidup mereka kepada Allah. Doa ini menjadi semacam mercusuar hidup bagi mereka setiap hari. Mereka akan mendoakan Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad We Ahabta et Adonai Eloheka Bekol Lebabeka Ubekol Nafseka Ubekol Meodeka Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini Haruslah engkau perhatikan Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu Apabila engkau sedang dalam perjalanan Apabila engkau berparing Dan apabila engkau bangun Bandingkan kitab ulangan Bab 6 Ayat 4 sampai 7 Doa ini sungguh menampakkan kedalaman pengungkapan inti iman bangsa Israel Bahwa hanya kepada Tuhanlah mereka berbakti dan mengabdi 24 jam dalam sehari hidup mereka bersumber dan terarah untuk mengasihi Allah Tetapi tidak berhenti disitu Kasih kepada Allah harus diwujud nyatakan dengan mengasihi sesama manusia Karena itu dalam perjanjian baru Yesus buat suatu gebrakan baru Yesus membuat suatu transformasi baru atas hukum cinta kasih Yesus menyempurnakan hukum cinta kasih Dengan menambahkan hukum yang kedua Yang nilainya sama dengan hukum yang pertama Yakni Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Kasih kepada Allah adalah dasar dan motif utama Yang menjiwai seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia Kasih kepada Allah adalah dasar dan motif utama yang menjiwai seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia dalam hal mengasihi Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi manusia Maka kasih Allah itu mendorong dan memampukan manusia untuk juga mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya Bagaimana mungkin kita dapat berkata bahwa kita mengasihi Allah yang tak dapat kita lihat secara indrawi Jika kita dalam kenyataan hidup setiap hari tidak dapat mengasihi Allah yang nampak, Allah yang nyata, Allah yang hadir dalam pribadi sesama kita Sebab manusia adalah imagodei Manusia adalah citra Allah Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Maka mengasihi Allah harus juga diwujud nyatakan dengan mengasihi sesama Yesus bahkan secara tegas menantang kita Mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri harus juga ditunjukkan dengan mampu mengasihi musuh-musuh kita Mengasihi orang yang membenci dan menyakiti kita Mengasihi orang yang berbuat salah kepada kita Dalam perikop lain Yesus bahkan secara tegas berkata Jika engkau berkata engkau mengasihi Allah Tetapi engkau membenci saudaramu Engkau adalah pendusta Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Hukum cinta kasih adalah hukum yang utama Yang sering kita dengarkan dan kita amini Tetapi sukar untuk dijalankan secara sempurna Allah adalah kasih Deus karitas es Allah telah lebih dahulu mengasihi kita manusia Allah adalah kasih Deus es karitas Allah telah lebih dahulu mengasihi kita Maka panggilan masing-masing kita manusia untuk mengasihi Allah dan sesama adalah sebuah jawaban Juga sekaligus sebuah konsekuensi terhadap anugerah kasih Allah yang terlebih dahulu telah kita terima Karena itu kasih itu harus bersifat aktif dan lepas bebas Kasih harus lahir dari kedalaman lubuk hati manusia Kasih harus berdaya guna untuk kebaikan sesama Kasih itu berarti memberi yang terbaik dan menerima apapun termasuk menerima hal-hal yang terburuk dan terpahit dalam kehidupan kita manusia Sebab realitas utama dari alam semesta dan jantung hati dari segala yang tercipta adalah kasih Allah menciptakan dunia dan segala isinya dengan kasih Terlebih manusia diciptakan Allah sebagai makhluk istimewa yang dapat memahami, menghayati, dan membalas kasih itu Kasih bukan sekedar perasaan belaka Tetapi kasih adalah sebuah komitmen Sebab perasaan bisa datang dan pergi begitu saja Tetapi kasih akan tetap tinggal abadi Kasih yang sejati memampukan kita untuk mendengar apa yang tak terkatakan Dan memahami apa yang tak dapat dijelaskan Sebab kasih tidak datang dari lidah atau bibir atau pikiran Tetapi kasih datang dari hati Jika kita mengasihi Maka jangan mengharapkan imbalan apapun Sebab jika demikian kita bukan sedang mengasihi Tetapi kita sedang berinvestasi Jika kita beranilah untuk berkorban dan menanggung penderitaan Sebab jika kita mengharapkan kebahagiaan Maka kita bukan sedang mengasihi Tetapi kita sedang memanfaatkan Jika kita mengasihi Beranilah untuk menanggalkan ego pribadi Karena lebih baik kehilangan ego pribadi Daripada kehilangan orang yang dikasihi dan mengasihi kita Tuhan Yesus memberkati niat baik hati kita Sebab iman, harap, dan kasih yang adalah kebajikan Kristiani Yang terbesar di dalamnya adalah kasih Mari mengasihi Allah dan sesama Amin